Saya bikin video kemarin, tapi yang dibahas sama orang-orang adalah Ini isinya apa? Kalau itu jelas J-Water Ini isinya apa? Apakah teh atau alkohol? Menurut Anda? Haters! Saya mau ngomongin tentang haters Karena semua orang punya haters Bukan hanya saya, tapi semua orang di dunia ini punya haters Termasuk Anda Here we go again, talking about haters Haters itu bisa siapa saja Teman kerja Anda bisa jadi haters Ngata-ngatain Anda Bikin grup di luar grup yang ada grupnya Keluarga Anda bisa jadi haters Bahkan, bapak ibu lu bisa jadi haters Pernah ditanyain kapan nikah? Nggak nikah-nikah Anda? Ada kok, itu ada di berita semuanya Dan yang lebih parah lagi adalah haters-haters yang ada di sosial media Yang bahkan kita tidak tahu itu siapa Ternyata Itu adalah saudara Anda yang punya second account Gue sebenarnya capek bahas ini Tapi tolol ya Masih banyak orang yang suka dengerin cacian orang lain Bahkan cacian orang yang Anda tidak tahu itu siapa Jadi gini ya Setiap kesuksesan, setiap pencapaian, setiap keberhasilan yang kita dapatkan Pasti ada orang di luar sana yang nggak suka dengan hal tersebut Dengan kesuksesan Anda Mereka tidak suka dan merasa punya hak untuk mendiskreditkan kita Simple logic Karena setiap energi positif pasti memunculkan energi negatif Jadi normal Kalau ada orang yang tidak suka sama kita Normal Dan tolol kalau kita pusing akan hal tersebut Kenapa tolol? Karena mereka itu haters Ini teh atau alkohol Kerjaan mereka adalah membenci apapun yang kita lakukan Apapun yang sudah kita capai Kesuksesan yang kita punya Teman-teman yang kita punya Pekerjaan yang kita dapatkan Segala sesuatu yang kita dapatkan Kerjaan mereka Adalah tidak suka You know, I always say to myself Listen to this My job Is to do the impossible And your job Is to believe I can't Without you thinking I can There is no show And that's the balance of the universe Jadi tugas saya Ada melakukan hal-hal yang menurut Anda Tidak mungkin dilakukan Terlalu bodoh dilakukan Atau terlalu mustahil dilakukan Dan tugas mereka Saya gak mau bilang Anda Tugas mereka para haters Adalah meragukan apa yang akan saya lakukan Atau apa yang bisa gue lakukan Karena tanpa mereka There is no show Karena saya belum pernah tuh Sekalipun melihat seorang haters Siapapun itu Yang lebih sukses hidupnya dibandingkan saya Hey haters How's your life Intinya Yang membuat haters senang adalah Pada saat kita Mendengarkan Apa yang mereka Omongin Saat Kita meragukan diri kita sendiri Saat lu Ngeraguin diri lu sendiri Saat lu mau berkarya Saat lu mau lakukan sesuatu Saat lu senang Atau bahagia terhadap diri lu Lalu hatersnya masuk Dan anda kepikiran Dan itu adalah tugasnya haters Dan kalau lu terpengaruh Berarti lu goblok Artinya lu gak pantas Untuk jadi sukses Artinya lu gak pantas Untuk bisa berhasil Karena keberhasilan lu Kesuksesan lu Masih dengerin kata-kata Orang lain You know what Never doubt yourself Because that's The haters job Itu kerjaannya haters Bukan kerjaan anda Untuk tidak yakin Pada diri sendiri Atas apa yang lu mau lakukan Lu percaya deh Mbak Hidup kita di dunia ini Tidak akan Pernah bisa Membuat Semua orang bahagia Atau semua orang Suka sama lu No There is no Way Kita bisa ngebuat Semua orang bahagia Atau setuju dengan Apa yang kita lakukan There is no way Lagi pula Ngapain kita bikin Semua orang bahagia Lu siapa Gue juga siapa Ngapain kita bikin Semua orang bahagia This not our job No Atau mungkin Lu mau bikin Semua orang Suka sama lu Lu mau bikin Semua orang bahagia Atas kelakuan lu Lu mau bikin Semua orang cinta Sama lu Suka sama lu Membunci lu Semua orang Suka sama lu Mau Bisa Be a nobody Jangan jadi Siapa-siapa Jangan sukses Jangan melakukan Apa-apa Gitu aja Hidup-hidup aja Kayak sapi-sapi Kan juga hidup Tapi ngapain-ngapain Achieve Nothing Jangan meraih Apapun Maka semua orang Akan suka sama lu Semua orang akan Kasian melihat lu Lalu suka Semua orang akan Melihat lu Sebagai orang yang Gitu-gitu aja But my question is Do you want to be nobody? Do you want? Lu mau jadi orang Yang biasa-biasa aja Gak punya pencapaian Gak punya prinsip Dalam hidup Yang lu perjuangkan Yang lu yakin Bahwa itu adalah Kemauan lu Keinginan lu Gak punya tujuan hidup Dengan gak punya Dampak apa-apa Di hidup lu sendiri Dia bilang Apa yang lu Mau Kesuksesan lu Membuat mereka Merasa kecil Membuat mereka Merasa gagal Dan mereka Tidak suka Menerima Kenyataan itu Itu Hater Oke Anyway This is joy way I love it Coming in haters ya Gue kasih satu contoh Anda tau Kabib Tau dong ya Kalau anda Penikmat MMA Seperti saya Atau anda Cowok yang suka Lihat perkelahian-perkelahian Di MMA Itu anda pasti Tau Kabib Atlet MMA Kabib Nurmagomedov Di awal karirnya Sebelum dia bertanding Di UFC Kabib ini punya Rekor 16-0 Bayangkan 16-0 16 kali menang Kosong Garahnya 16-0 Dan 16-0 itu Empat dari kemenangan Dia itu Dia dapetin Kurang dari sebulan Kurang dari sebulan Empat menangnya Hebat gak? Luar biasa Coba Kabib itu 16-0 Anda bayangkan 16-0 Hebat dong Harusnya Kabib dianggap Luar biasa Hebatnya Karena susah loh Untuk punya Track record Yang tidak pernah Kalah Itu susah Mike Tyson aja Pernah kalah Gigit kuping lagi Namun Apa yang dibahas Haters Saat itu Nih Nih gue kasih tau Yang haters Katakan adalah Ya Kabib menang terus Karena semua lawan dia Lebih lemah Dibandingkan dia Kabib menang terus Karena memilih lawan Yang lebih gampang Dibandingkan dia Dia hanya Mau bertarung Dengan orang-orang Yang Di bawah dia Kemenangan Kabib itu Tidak natural Itu kata Haters Tapi tetap Karena record Dia yang luar biasa Kabib Masuk ke dalam UFC Kenapa Coba Karena UFC Bukan haters Dan haters Means nothing UFC lebih penting Dibandingkan haters UFC melihat Kelebihannya Kabib Haters Melihat kelemahannya Kabib Dan di UFC Rekornya menjadi 29 Kosong Dari 16-0 Masuk UFC 29-0 Lalu apa Yang haters Katakan Sama Sama Tapi haters Masih mencari Kelemahan Kesalahan Bahkan Bukan kesalahan Dan bukan kelemahan Mencari celah Untuk masuk And then Apa yang Kabib lakukan Dia peduli Dia bales Balesin Hatersnya Dia temuin Ngajak tinju Enggak lah Orang dia Kabib Nah itu haters Bukan siapa-siapa Kalau dibandingin Kabib Mungkin gue juga Bukan siapa-siapa Lu juga bukan siapa-siapa Jadi ngapain Dia peduli Dengan hatersnya Tapi Coba kita belajar Lihat ya Dari semua Perjuangan Seorang Kabib Dia itu Mulai belajar Bela diri Sejak usianya 8 tahun Dia mulai Belajar Wrestle Sejak usianya 12 tahun Pernah liat gak Video dia Wrestling Sama beruang Emang haters itu Pernah ketemu beruang Dia belajar Yudo Di usia 15 tahun Combat Sambo Di usia 17 tahun Tuh loh Track record dia Bukan 290 nya Bukan 16-0 nya Prosesnya Mereka gak liat Hatersnya masih bisa ngomong Ya menangnya Karena dia beruntung Ya menangnya Karena lawannya lebih lemah Ya menangnya Bullshit 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 Kan goblok Kalau seorang Kabib Dengerin gituan Coba Lu bayangin gak Kalau Kabib Dengerin gituan Dan ini gak cuman netizen Fighter lain Juga ngeremehin dia Karena mau jatuhin mental dia Bahkan saat Kabib Mengumumkan untuk pensiun Karena ayahnya meninggal Pada saat itu Jadi gini Kabib itu Pernah berjanji Pada dirinya sendiri Bahwa dia tidak akan bertarung Tanpa ada ayahnya disana Jadi ketika ayahnya meninggal Dia pensiun Terus apa yang haters bilang Yang orang-orang bilang Ya dia pensiun Karena dia udah tua Gue juga udah tua Nggak ada lari sama gue Dia pensiun Karena dia takut kalah Tapi Kabib gak mau dengerin Kata-kata mereka Orang dia udah kaya Orang dia udah sukses Kabib gak butuh healing Kabib gak butuh curhat Kabib gak butuh nangis Di sosmed Atau nulis doa Di sosmed Nulis doa di sosmed Itu anda harap Siapa yang baca Tuhan baca doa anda Di sosmed Enggak Dia tahu Bahwa seorang petarung Seorang pemenang Seorang champions Gak akan bisa menghindari Omongan-omongan negatif Seorang yang sukses Gak akan bisa menghindari Omongan-omongan negatif Seorang yang punya pendirian Prinsip yang berbeda Dalam hidupnya Gak akan bisa menghindari Omongan-omongan negatif Termasuk dari keluarga Lu sendiri Makanya kalau lu berpikir Bahwa kenapa keluarga gue Ngomongin gue Kenapa keluarga gue Kasetujuan dan sebagainya Gak bisa Orang yang pendiriannya teguh Gak dengerin hal tersebut Orang yang pendiriannya teguh Menjalankan apa Yang dia percaya Kabib tahu Kemenangannya Akan membuat Orang lain Iri Dia tahu Kehebatannya Akan membuat Orang lain Terintimidasi Atas kelebihan Yang dia punya Dia tahu Dia adalah pemenang Dan yang ngomong Bukan Coba anda bayangkan Coba anda bayangkan Kalau Kabib Kalau Kabib ini Dengerin haters Terus depresi Terus curhat Di sosmed kan Lucu Tapi buat Kabib Haters itu Jadi tujuan Untuk membuktikan Kalau dia Hebat Dan sebenarnya Kita harusnya senang Kalau punya haters Like serius Kita harusnya senang Kalau punya haters Karena bukan kita Yang jadi haters Iya kan Daripada kita Yang jadi haters Artinya kita Nggak punya apa-apa Ngurusin orang lain Ngurusin hidupnya Orang lain Sampai lupa Ngurusin hidupnya sendiri Ngurusin Perbedaan orang lain Ngurusin suksesnya Orang lain Ngurusin prinsipnya Orang lain Sampai lupa Prinsipnya diri sendiri Atau mabuk Terhadap dirinya sendiri Coba saya suruh anda pilih Anda mau punya haters Atau anda mau jadi hatersnya Kalau jawaban anda Mau jadi haters Maka konten ini Bukan untuk anda Unsubscribe Dedy Corbusier Kan udah banyak Yang bilang begitu Masih banyak tuh Subscriber gue Karena haters itu Irrasional Dan saya Nggak mau punya penonton Yang irrasional Penonton saya itu Harus rasional Harus penuh logika Itu penonton saya Maunya saya Haters itu adalah Tipe yang misalnya Kalau ngeliat orang nih Jalan di atas air Nah Apa bedanya haters Kalau orang so tau Bilang Dia jalan di atas air Pasti pake trik Pasti bohong Saya tau caranya Saya bongkar caranya Itu orang so tau Tapi haters Lebih dari itu Kalau liat orang Jalan di atas air Dia akan bilang Ya lu jalan di atas air Karena lu gak bisa renang Kan goblok Nah segoblok itu haters Apapun yang dia lakukan Tujuannya adalah Untuk membuat lu Merasa gagal Gini deh Gue berapa kali coba Gue berapa kali coba Diserang sama haters Satu Indonesia Malah Tanya perawan aja Kena Padahal bukan itu Pertanyaannya Seberapa sering Coba omongan gue Dipotong Lalu dimasukin ke tiktok Buat ngumpulin haters But here I am Where are they Mereka ada dimana Ya disana aja Gak kemana-mana Jadi Biarkanlah mereka berpikir Omongan mereka Bisa mempengaruhi anda Biarkan mereka senang Dan ini haters Bisa siapapun Bisa orang terdekat anda Tapi ingat Jangan pernah Bisa membuat mereka Masuk kotak anda Lalu mempengaruhi Prinsip anda Ignore them Because they are nothing Focus on your goals Keep doing what you do And be doing it Let them Be haters Haters itu gak akan pernah diam Gak akan pernah diam Gak akan pernah hilang Jadi jadikanlah mereka Untuk motivasi kita Jadikan omongan negatif mereka Untuk energi positif kita Buktikan kalau mereka salah Buktikan kalau lu pemenangnya Dan mereka pecundangnya Now listen to me Negatif people Needs drama Like they needs An oxygen To breathe That's why We stay positive Because that Will take Their breath Away Goodbye Goodbye Hitters Goodbye Hitters